Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ulpen, ulasan pendidikan. Nah, berhubung kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Ada nih satu film yang kita rekomendasi banget buat teman-teman di rumah. Film ini juga mengandung banyak ilmunya nih. Judul filmnya yaitu Mencari Hilal. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Film ini adalah semua film drama religi yang dirilis pada 15 Juli 2015. Film Mencari Hilal disetradarai oleh Ismail Basbeth, sutradara muda Indonesia, yang dikenal atas karyanya berjudul Shelter 2011, Another Trip to the Moon 2015, dan banyak lainnya, dan diproduseri oleh Rampunjabi, Putut Rijanarko, dan Salman Aristo. Siapa saja sih pemeran dalam film Mencari Hilal? Film Mencari Hilal ini dimintangi oleh Deddy Sutomo, Oka Antara, Toro Margens, Erithlina Baskoro, dan masih banyak pemain lainnya. Dari film Mencari Hilal, Deddy Sutomo dan Oka Antara meraih penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2016 sebagai pasangan terbaik. Film dengan genre drama ini bercerita tentang Pak Mahmud, yang merupakan seorang ayah dari dua orang anak, Helida dan Heli. Heli, seorang aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan sebuah negara Nicaragua yang kerap bertentangan dengan ayahnya. Sementara Helida, tinggal dengan ayahnya sambil bekerja di kantoror imigrasi. Pak Mahmud, merupakan seorang pedagang tokoh kelontong di pasar, yang sangat memegang teguh prinsip dan ajaran agama Islam ke dalam setiap unsur kehidupan. Dalam berdagang, Pak Mahmud menerapkan prinsip dagang Islam tanpa memandang siapa pembelinya. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidaksukaan dari beberapa kalangan, tidak terkecuali pada anak laki-lakinya, yaitu Heli. Bahkan, sistem dagang Pak Mahmud memunculkan protes dari sesama pedagang. Karena sistem dagang Islam yang digunakan Pak Mahmud bisa merugikan dan tidak bisa mendapatkan untung banyak. Sampai suatu hari, pendapat ini dipatahkan dengan tindakan para ahli agama yang telah menggunakan uang negara hingga 9 miliar untuk menentukan Hilal. Berita ini mengusik hati Pak Mahmud. Ia ingin memastikan sendiri bahwa untuk membuktikan Hilal bisa dengan cara sederhana dan tidak menghabiskan banyak uang negara. Dengan berpekal tekat yang kuat dan semangat yang tetap tinggi untuk sebuah kebenaran, ia pun melakukan perjalanan ditemani anaknya, yaitu Heli, atas permintaan Halida. Heli pada awalnya tidak mau karena tujuan ia pulang ke rumah untuk mengurus paspor. Tapi dengan terpaksa, ia harus menemani ayahnya untuk mencari Hilal. Walaupun Pak Mahmud juga pada awalnya tidak mau ditemani. Cerita semakin menarik. Dalam perjalanan mereka mencari Hilal, ayah dan anak ini bertemu dengan beraneka ragam perbedaan yang ada di negeri ini. Karena dalam beberapa adegan pada film ini, menyentil isu intoleransi yang sudah tidak lagi asing di telinga kita. Bukan bermaksud memihak, namun film ini hanya menunjukkan dan memaparkan, tidak menyalahkan dan membenarkan, dan hanya sebagai bagian dari cerita dan membiarkannya supaya penonton dapat menentukannya sendiri. Mencari Hilal mengingatkan kita tentang pentingnya saling toleransi dalam kehidupan, saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan adat, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Perjalanan Pak Mahmud dan Heli dipenuhi dengan kejutan. Hal ini membuat kita diajak untuk semakin terbuka tentang alam dan nilai Islam yang diterapkan di masing-masing daerah. Kejadian demi kejadian muncul mengangkat frame budaya Islam Indonesia yang telah dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Sehingga menciptakan karakter implementasi Islam yang berbeda-beda dalam kehidupan nyata. Ada yang menerapkan Islam dengan praktis, ada yang dipengaruhi budaya, bahkan politik. Dengan acting Okantara dan Pak Deddy Sutomo yang luar biasa, natural, hubungan yang emosional antara ayah dan anak, mampu menghidupkan karakter Heli dan Pak Mahmud yang menghibur. Film Mencari Hilal dapat dikatakan merupakan film yang indah dan memberikan ilmu tanpa menggului. Sederhana namun bermakna, tidak terlalu menggumbar kemampuan tata visual dan tata audio yang berlebihan, semuanya terasa pas untuk dipandang dan didengar. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik buat nonton? Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Saya ada 15 latihan yang undur diri. Nantikan terus ya ulupanya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.